Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini yang akan kita baca adalah Kitab Tareh Khulasoh Nurul Yakin Duz 2 Bismillahirrahmanirrahim Yahudul Madinah Orang-orang Yahudi Kota Madinah Adawatuhum Uliye musuhi wang Yahudi Lil muslimina marang wang wang Islam Ikhbaruhum uliye awekhabar wang Yahudi Anir Rasuli sangking Rasul Wabillah biksati ing dalem sak durungi Kautusi Rasul Munafikul Madinati Wang munafik-munafik Kota Madinah Mu'ahadul Yahud Perjanjian-perjanjian orang Yahudi Satu Lama roat semangsa ini ngerti Yahudul Madinati Sopo wang Yahudini Madinah Ngerti Inti syarol islami Yang nyebari islam Viha Yang dalem Madinah Ketika orang-orang Yahudi mengetahui Bahwa islam telah menyebar disana Adharu Adharu Mongko podo Mertelaake Sopo Yahudi Al-Adawata Yang permusuhan Lil muslimina Marang wang wang islam Maka mereka orang-orang Yahudi Menampakkan permusuhan Terhadap Orang-orang islam Wa'ahadul Lan Podo Tumandang Sopo Yahudi Yastahiduna Podo Nemen-nemeni Sopo wang Yahudi Fiyaradihim Yang dalem Uli Yenolak Yahudi Anil islami Sangking Islam Dan orang-orang Yahudi Dan orang-orang Yahudi Bersemangat Untuk Menolak islam Dua Wakanu Lan Ono Sopo Yahud Mingkobulu Ing dalem Sakdurungi Yuh Biruna Iku Awekhabar Sopo Wong Yahudi Awekhabar Arobal Madinati Ing Wong Arape Kota Madinah Awekhabar Binabiyin Kelawan Nabi Yub Asu Kang Den Utus Kang Bakal Den Nabi Padahal Mereka Sebelumnya Yang memberi Habar Kepada Orang-orang Arab Madinah Akan Ada Nabi Yang Akan Diutus Kot Koru Kot Kot Korubah Teman-teman Parag Zamanuhu Opo Zamane Biksa Dan Dan Akan Terjadi Dalam Waktu Dekat Falem Mabu Isha Mongkos Semangsane Den Utus Sopo Nabi Istak Duma Mongkos Podo Gumede Utawa Sombong Ruasa Uhum Sopo Pemimpin Yahud An Yakuna Eng Yenta Ono An Nabi Sopo Nabi Menal Arobi Ikus Sangking Wong Arab Namun Ketika Nabi Diutus Mereka Orang-orang Yahudi Pada Sombong Mengapa? Karena Ternyata Nabi Yang Ia Tunggu-tunggu Ternyata Bukan Dari Golongan Mereka Yahudi Namun Dari Golongan Arab Tiga Wakanalan Ono Apa Kelakuan Yusa Idu Ikum Bantu Hum Yang Yahud Ala Amalihim Yang Atase Penggawaian Yahud Hadha Rupane Iki Penggawaian Jamaatun Sopo Golongan Munafikuna Kang Munafek Munafek Kabeh Min Arab Madinati Sangking Wong Arab Kota Madinah Dan Mereka Orang-orang Yahudi Dibantu Oleh Orang-orang Munafek Dari Kota Madinah Yara Asuh Kang Mimpin Utau Ngepalani Hum Ing Jamaatun Munafikun Abdullah Bin Ubay Bin Salul Sopo Abdullah Bin Ubay Bin Salul Dan Mereka Jamaah Orang Munafek Dibimpin Oleh Abdullah Bin Ubay Bin Salul Empat Falam Maro'ah Mongkos Semangsani Perso Ar-Rasulu Sopo Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Perso Minhum Sangking Jamaah Munafikun Zalika Menggono Menggono Penggawaian Ketika Rasulullah Mengetahui Tentang Orang-orang Munafek Yang Membantu Orang Yahudi Akada Mongkok Ngakati Utawa Bundeli Sopo Rasul Ma'ahum Sertani Yahud Adan Ing Perjanjian Maka Rasulullah Mengadakan Perjanjian Dengan Mereka Mereka Alayyuk Duhu Yang Atasi Yento Orang Milarani Sopo Yahud Hum Eng Nabi Walayuh Haribu Lan Orang Merangi Sopo Nabi Hum Eng Yahud Maka Rasulullah Mengadakan Perjanjian Dengan Mereka Yang Isinya Orang Yahudi Tidak Boleh Mengganggu Nabi Begitu Juga Nabi Tidak Boleh Memerangi Orang Orang Yahudi Walayata Arrodo Lan Orang Ganggu Sopo Nabi Lidini Him Marang Agamane Yahud Dan Juga Nabi Tidak Boleh Mengganggu Agama Orang Orang Yahudi Amal Menafikuna Anabun Utawi Wang Menafek Fakana Mangko Iku Ono Sopo Menafek Yak Balu Iku Nompo Utawa Nerimo Sopo Menafek Minuhum Sangking Menafek Ma Yang Perkoro Zoharo Kang Pertilo Apa Ma Adapun Orang-orang Menafek Mereka Menerima Secara Dohir Artinya Nampaknya Menerima Wai Teruk Ninggal Sopo Menafek Ma Eng Perkoro Batona Kang Ono In Jerro Apa Ma Kutowo Batona Kang Ora Getok Apa Ma Dan Mereka Di Dalam Hatinya Tetap Menolak Demikian Yang Bisa Kita Pelajari Hari Ini Tentang Orang-orang Yahudi Yang Ada Di Madinah Dan Juga Tentang Orang-orang Arab Menafek Yang Ada Di Kota Madinah Yang Membantu Orang-orang Yahudi Semoga Bisa Dipahami Dan Apabila Ada Yang Masih Belum Paham Silahkan Ditanyakan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh